Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi di channel Bang Rintu, salam peternak rumahan. Sore ini saya baru saja pulang dari toko buah, bukan untuk membeli buah ya, melainkan mengambil sampah buah yang sudah rusak. Sampah buah ini akan saya gunakan untuk pakan magot yang saya melihara. Kebetulan di wilayah kecamatan saya ada beberapa toko buah yang cukup besar dan menyisakan sampah organik. Kebetulan, kebetulan sekali ketika saya memelihara magot, ada suplai pakan gratis dan saya pun mulai mengambil sampah buah ini. Kali ini sampah buah yang saya ambil adalah buah mangga yang sudah rusak atau mulai busuk. Ya lumayan dapat satu plastik resek ya, cukuplah untuk pakan magot selama dua hari. Dan waktu pengambilan sampah ini pun tidak butuh waktu lama, cuman datang ke toko buah, kemudian bilang ke pemilik toko, kemudian ambil sampahnya lalu pulang. Buah mangga yang saya ambil ini belum begitu busuk ya, tidak ada aroma bujuk sama sekali, hanya saja sudah mulai berair saja. Kalau dalam bahasa Jawanya itu sudah melenyok lah, sudah layu, sudah melenyok, sudah keluar airnya. Ini kalau dikasih pakan buah mangga terus, kemungkinan magotnya akan menjadi magot rasa mangga ya, gila-gila ya. Karena pakannya ini mangga terus. Kita nanti akan melihat apakah magotnya itu doyan makan buah ini atau tidak ya. Simak videonya sampai habis. Ayam-ayam saya ini makannya terbilang cukup lahap ya, baik yang ayam KUB, ayam Kampung, maupun yang ayam KT. Ini terlihat dari isi temboloknya yang tampak besar berisi pakan. Jika kondisi ayam seperti ini, maka bisa dipastikan ayamnya itu dalam kondisi sehat. Lalu, apa sih resep ayam agar rakus makannya? Resep ayam agar rakus makannya ini, syarat pertamanya adalah harus sehat ya. Kalau ayamnya sakit, meski pakannya itu enak, pasti nafsu makannya turun. Atau malah mungkin nggak doyan makan. Maka, usaha yang harus kita lakukan adalah membuat ayam kita itu sehat dulu. Bagaimana caranya? Pertama, kesehatan ayam itu dipengaruhi oleh faktor kandang. Jika desainnya itu tepat dan perawatan kandangnya itu bagus, maka ayamnya akan sehat. Lalu, seperti apa sih kandang yang baik untuk ayam Kampung? Pertama, kandang yang baik itu adalah adanya sinar matahari yang masuk ke dalam kandang. Kemudian, sirkulasi udaranya itu berjalan dengan baik. Udara dalam kandang bisa keluar dan udara dari luar bisa masuk ke dalam kandang. Artinya, amonia di dalam kandang itu akan selalu berganti dengan udara yang baru. Makanya, kalau bikin kandang ayam itu jangan rapat-rapat ya, atau terlalu tertutup. Pastikan ada ventilasi udara yang cukup agar udara dari luar bisa masuk. Kemudian, selanjutnya, alas kandangnya itu harus kering. Alasnya bisa tanah, atau bisa sekampadi. Di sini, saya hanya beralaskan tanah saja. Fungsinya agar kotoran ayam bisa teroreh di tanah, sehingga kandang tidak bau. Langkah berikutnya adalah jangan terlalu memanjakan ayam. Seperti saya ini, tidak memanjakan ayam ya. Pakannya apa adanya? Ada nasi sisa, sayur sisa, roti hantaran yang tidak termakan, deda atau begatul. Pokoknya, apa saja saya berikan ke ayam. Tidak ada makanan khusus. Sedangkan untuk asupan protein, saya menggunakan makut BSF. Tidak menggunakan pur pakan pabrikan. Dengan demikian, metabolisme ayam terlatih untuk menghadapi situasi pakan apapun. Tidak tergantung dengan pakan tertentu. Dari berbagai pakan itu, maka asupan nutrisi ayam itu akan tercukupi. Metode yang saya pakai ini adalah metode orang desa ya. Orang dulu itu orang desa, kalau ngasih makan ayam apa saja. Sayur, nasi sisa, semuanya dikasihkan ya. Tidak muluk-muluk. Karena pakannya itu murah banget ya. Hanya menggunakan limbah rumah tangga. Tentu cara ini cocok diterapkan untuk ternak skala rumahan. Kemudian untuk jamu, saya belum memberikan jamu khusus ya. Kemarin pas ayam sakit, itu saya hanya pakai bawang putih saja untuk obat. Alhamdulillah, ayamnya sudah kembali sehat. Oke, kembali ke mangga. Mangga ini nantinya akan habis dimakan makut selama 2 hari saja. Meski dimakan selama 2 hari, tapi tidak akan memicu bahwa busuk, karena buahnya belum begitu busuk ya. Masih ada, apa namanya, tekstur manganya. masih ada aroma mangganya. Jadi, di kandang itu hanya bau aroma mangga. Bisa kita lihat, maggotnya sangat suka dengan mangga. Sebenarnya, maggot ini memang pemakan segala. Sampah apapun akan habis dimakan oleh maggot. Dia merupakan pengurai sampah organik yang paling rakus ya. Siklusi ini adalah siklus dari alam akan kembali ke alam. Cara ini sebenarnya sangat baik untuk membantu atau membentuk ketahanan pangan keluarga. Akan memenuhi kebutuhan protein keluarga. Baik dari telurnya, maupun dari daging ayamnya. Itu dulu teman-teman, video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.